Di bulan-bulan ini, sekolah formal maupun non-formal telah dibuka untuk pendaftaran di setiap satuan pendidikannya Dan banyak yang mencari informasi terkait bagaimana cara mendaftar di lembaga yang ingin dituju Bagi teman-teman yang ingin mendaftar di kestaraan paket, khususnya kestaraan paket B maupun paket C Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dan pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari video-video sebelumnya Ingin tahu apa saja informasinya dan kita tetap di channel PKPM Karang Samudera Ya kita langsung saja bahas satu per satu Baik teman-teman, untuk yang pertama, bahwa pendaftaran itu bisa dilakukan secara reguler atau mandiri oleh setiap orang Di sini ada yang bertanya, bahwa kalau sudah menikah bisa tidak mendaftar di kestaraan paket Di sini saya langsung saja jawab bisa Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di kestaraan paket Batas usia untuk menempuh pendidikan kestaraan adalah 58 tahun Serta yang dapat mendaftar adalah orang yang belum menikah maupun yang sudah menikah Jadi bebas Seperti halnya pada perguruan tinggi Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila yang sudah menikah dan ingin menuntaskan pendidikan Bebas untuk pendaftar Yang penting teman-teman berniat dan ingin mengikuti prosesnya Untuk persyaratannya adalah sebagai berikut Bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah Untuk pendaftaran persyaratannya adalah Yang pertama, akte kelahiran Nomor kedua adalah fotokopi KK dan KTP Ketiga adalah fotokopi ijazah terakhirnya Yang keempat, fotokopi KIP Bila ada, ini khusus yang usia sekolah Usia 7-21 Kemudian yang kelima, pas foto 3x4, 2 lembar Yang terakhir adalah mengisi formulir pendaftaran Di setiap satuan pendidikan Nanti saat daftar ulang pastinya ya Kemudian untuk pendaftaran itu ada Dari pindahan ataupun pernah sekolah Kita bahas dahulu yang siswa pindahan ya Untuk pindahan, ini pastinya peserta masih aktif di sekolah sebelumnya Dan masih terdata di dalam Dapodi Nah, untuk hal ini ada pertanyaan seperti ini Di sini untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama Atau permasalahan yang sama Apabila teman-teman sudah naik kelas Teman-teman memiliki sebuah problem Dan ingin pindah sekolah Mohon konfirmasi ke lembaganya terlebih dahulu Untuk mutasi Jangan setelah menerima rapor untuk kenaikan kelas Teman-teman tiba-tiba keluar tanpa konfirmasi Ini nanti akibatnya pada Dapodik Akan dikeluarkan statusnya Dan teman-teman apabila ingin melanjutkan pendidikan Atau pindah sekolah Ini tidak akan bisa Dan saran saya apabila seperti ini Harap konfirmasi untuk mutasi saja Atau pindah sekolah ke PKBM Jadi dari sekolah formal Pindah ke PKBM maupun SKB Ini bisa Dengan syarat Teman-teman meminta surat mutasi terlebih dahulu Dari sekolah sebelumnya Dan sebelum meminta surat mutasi Teman-teman harap mendatangi lembaga PKBM Untuk meminta surat kesiapan menerima siswa mutasi Jadi dari lembaga PKBM akan memberikan surat kepada teman-teman Sebagai jalan Supaya nanti bisa dimutasikan Untuk datanya dari Dapodik Agar bisa ditarik ke lembaga PKBM Jadi teman-teman yang pertama adalah Bisa memilih lembaga PKBM atau SKB yang terdekat Nanti bisa meminta surat keterangan tersebut Kemudian persyaratannya seperti apa Berikut adalah persyaratannya Bagi pesta D yang aktif di sekolah Adalah surat mutasi atau pindah Dari sekolah sebelumnya Dan teman-teman tadi disini harus meminta surat keterangan Kesiapan menerima siswa pindahan terlebih dahulu Di lembaga yang akan dituju Kemudian persyaratan yang kedua adalah Akte kelahiran Yang ketiga foto kopi KK dan KTP Apabila sudah memiliki KTP Yang nomor empat foto kopi ijazah terakhir Yang kelima pas foto 3x4 2 lembar Serta wajib melampirkan rapor semester 1 hingga semester terakhir Atau teman-teman memiliki Apabila naik kelas 12 pastinya semester 4 disini ya Kemudian foto kopi KIP bila ada Serta apabila teman-teman sudah mendapatkan Bantuan Indonesia Pintar Dari sekolah sebelumnya Pasti ada yang namanya buku tabungan pelajar Nah buku tabungan tersebut bisa teman-teman Minta juga dari sekolah sebelumnya Apabila teman-teman tetap bisa mendapatkan Program Indonesia Pintar Tabungan tersebut yang tetap digunakan Yang nomor delapan adalah Mengisi formulir pendaftaran Nah disini bagi teman-teman yang sebelumnya pernah sekolah Namun berhenti atau putus sekolah Ini ada yang mengalami hal tersebut Dan pertanyaannya seperti ini Disini langsung saya jawab Mengulang kelas 12 dari semester 1 Apabila teman-teman dari semester 1 Kemudian mutasi itu bisa melanjutkan Tetapi kalau berhenti di semester 2 Otomatis harus mengulang Walaupun teman-teman memiliki rapor Semester 5 Pada sekolah formal sebelumnya Dan ingin kembali sekolah Mendaftar di tahun ajaran baru seperti ini Harus mengulang 1 tahun Jadi dimulai nanti dari semester 5 Di kelas 12 Itu ya jawabannya Dan persyaratannya adalah sebagai berikut Nah bagi teman-teman yang putus sekolah Persyaratannya adalah Pertama fotokopi akte kelahiran Yang nomor 2 adalah fotokopi kakak Dan KTP bila sudah memiliki Yang ketiga adalah fotokopi ijasa terakhir Nomor 4 adalah pas foto 3x4 2 lembar Yang nomor 5 Rapor semester 1 Sampai semester terakhir Yang pernah teman-teman ikuti Apabila teman-teman tidak memiliki rapor Teman-teman solusinya adalah Meminta fotokopi buku induk siswa Dari sekolah sebelumnya Yang menerangkan disana ada nilainya Jadi lembar buku induk itu Pasti akan ada yang namanya DKN atau daftar kumpulan nilai Dari setiap semester Nah teman-teman bisa fotokopi Buku induk tersebut dan daftar nilainya Ini sama saja dengan Rapor semester 1 hingga semester terakhir Karena buku induk ini lebih kuat Daripada rapor Yang nomor 6 Fotokopi KIP Bila ada dan juga Buku tabungannya bila ada Yang terakhir Mengisi formulir pendaftaran Nah ini adalah persyaratan Bagi teman-teman yang putus sekolah Dan ingin kembali sekolah Jadi ada perbedaan dari Siswa yang masih aktif Di lembaga sekolah Namun ingin pindah ke PKBM Untuk menempuh paket C Dengan yang sudah pernah sekolah Namun putus Dan sudah tidak aktif di sekolah Dan ingin kembali bersekolah Ke PKBM Untuk menempuh Kestaraan paket B Maupun paket C Dan teman-teman bisa koordinasi Ke lembaga sekolah asal Untuk meminta duplikat Buku induk siswanya Apabila yang tidak memiliki Rapor Mungkin itu teman-teman Informasi kali ini Semoga teman-teman yang mengalami Hal yang sama Atau permasalahan yang sama Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi Bisa paham Dan bisa langsung Konsultasi Serta koordinasi Ke lembaga PKBM Maupun sekolah sebelumnya Apabila tidak memiliki persyaratan-persyaratan Untuk pendaftaran Dan bagi teman-teman Yang ingin mencari Informasi terkait pendidikan kesetaraan Ataupun dokumen ijasa Bisa kunjungi channel kami Pada playlist Dokumen ijasa Ataupun playlist Informasi pendidikan Kesetaraan Di sana sudah lengkap Saya jelaskan Terkait informasi Yang teman-teman butuhkan Serta channel ini juga sudah aktif fitur supertanks Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi lebih Dan memberikan supertanks kepada kami Sangat dipersilahkan Kami akan sangat berterima kasih Kepada teman-teman sekalian Terakhir kali Mungkin itu Teman-teman Terima kasih sudah menonton hingga akhir Dan kita bertemu kembali Pada video selanjutnya Saya akhiri Salam sehat Untuk kita semua Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton